hai oke teman-teman jumpa lagi di jauh channel dan ide kreatif kali ini kita akan membuat sebuah modul teman-temannya kita akan membuat sebuah modul powerbank dan nantinya kita gunakan sebagai powerbank darurat teman-teman jadi nanti bisa disupply menggunakan baterai maupun langsung dari tegangan DC 12 volt ya teman-temannya nah disini bahan-bahan yang diperlukan itu tidak terlalu rumi teman-teman disini saya menggunakan ini transistor 7805 terus ada kapasitor terus ada kapasitor lagi dua kapasitor ya dengan ukuran yang berbeda ada resistor dan LED dan juga ini female nya sebuah charger HP nah disini teman-teman nanti jangan lupa untuk membaca deskripsinya untuk mengetahui nilai-nilai yang ada pada komponen ini teman-teman ya oke jadi ini saja bahannya dan langsung saja kita ke pembuatan atau skemanya teman-teman oke teman-teman langkah yang pertama disini kita mulai dari transistornya ya teman-teman ya kita cepet dulu disini teman-teman seperti ini disini ada tiga kaki kita agak renggangkan seperti ini dan selanjutnya disini saya gunakan kawat email teman-teman ya nah seperti ini jadi ini kalau kita menggunakan kawat ini harus dikerik dulu teman-teman ya ini bagian yang akan digunakan ini harus dikerik dulu seperti ini teman-teman ya selanjutnya disini kita pasang dulu kawatnya ini dipadat pada kaki kaki input ya teman-teman ya yang sebelah kiri ini kaki input yang tengah ini ground dan yang paling kanan ini adalah kaki outputnya transistornya ini teman-teman oke jadi nanti itu cara kerjanya itu untuk step dan ya teman-teman ya oke seperti ini dan ini kawatnya ini selanjutnya tinggal kita pasangkan aja pada bagian kaki inputnya dulu teman-teman ya ini terlalu panjang jadi kita potong dulu kira-kira segini oke kita pasang pada pin pertama atau inputnya dari transistor ini teman-teman ya di sini ini saya buat secara transparan supaya teman-teman paham nanti kalau untuk perapian tergantung teman-teman teman-teman saja mau dibuat seperti apa ya oke seperti ini selanjutnya disini kita ini kita potong dulu teman-teman ya dan kawatnya ini kawat kedua kita pasang pada kaki outputnya teman-teman ya nah kita pasang pada kaki output transistor ini teman-teman seperti ini ya ini mudah banget nah seperti ini dan selanjutnya disini tinggal kita krik-krik lagi teman-teman supaya ini lapisan emailnya ini hilang ya nanti kalau nggak dikrik ini nggak bisa teman-teman ya harus dikrik oke seperti ini dan selanjutnya disini kita pasangkan kapasitornya yang paling besar ukurannya 16V untuk kapasitor inputnya di pada bagian sini bagian inputnya dari transistor ya jangan lupa ini untuk yang positif ini yang sebelah sini dan yang negatif ini teman-teman ya kita pasang di sini dan selanjutnya untuk kapasitor yang ukurannya kecil disini 6,3 volt nah ini untuk outputnya teman-teman ya dan disini ada tanda merah ini yang kaki tanda merah ini adalah negatif dan yang polosan ini positif teman-teman jadi jangan sampai terbalik kita pasang dulu pada bagian kaki yang positif dulu teman-teman ya oke teman-teman jadi ini untuk jalur positifnya mulai dari input jalur positif sampai output jalur positif ini udah kita rangkai seperti ini ya teman-teman ya nah seperti ini sekarang tinggal kita rangkai aja pada bagian jalur negatifnya dari input ke output ya teman-teman ya nah ini adalah kawat yang tadi yang satunya dan ini tinggal kita pasangkan aja di kaki ini kapasitor yang warna biru terus ini kapasitor yang silver dan juga nanti pada bagian kaki tengahnya dari transistor ini ya teman-teman ya oke seperti ini teman-teman sekarang tinggal kita kasih jalur tengahnya ini ya dari transistor ke ini kawat minusnya atau negatifnya ya dan selanjutnya disini kita gulakan female teman-teman ya jadi female ini kalau kita posisikannya seperti ini ini pinnya ini menghadap ke bawah jadi positifnya itu sebelah kanan ini ini sudah saya tanda ya yang kiri ini negatif jadi untuk pemasangannya seperti ini teman-teman ya disini ada 4 pin kita gunakan yang paling kanan dan kiri seperti ini aja ini yang paling kanan ini negatif dan yang paling kiri positif kalau positif seperti ini ya jangan lupa ini jangan sampai terbalik ini yang paling positif harus ketemu dengan positif dari female nya jangan sampai terbalik seperti ini nanti apinya ngesot teman-teman ya jadi harus seperti ini ya oke kita pasang dulu oke teman-teman seperti ini ya ini udah terkoneksi ke outputnya seperti ini dan untuk pada bagian lednya tadi ini led dan resistornya nanti baca aja di deskripsi ya ini untuk indikator sebagai output ya nanti kalau lednya ini menyala berarti ini siap untuk digunakan untuk nge-charge hp ya teman-teman ya jadi disini untuk kaki positifnya ini kita lihat aja disini ini kalau yang kecil di dalamnya ini ada yang kecil ini positif teman-teman ya positifnya itu sebelah kiri kalau di dalamnya ada yang besar itu ini negatif jadi ini positifnya seperti ini jadi yang kita pasang resistor yang ini yang kaki panjang atau yang kaki positif ya teman-teman ya ingat teman-teman yang ada resistornya ini ini positif yang gak ada resistornya ini negatif ya dan yang ada resistornya ini atau positif ini kita sambung di jalur positif juga teman-teman ya kita pasang di jalur positif dan yang gak ada resistornya ini kita pasang di jalur negatif oke teman-teman jadi seperti ini untuk skema rangkaiannya seperti ini ya semoga bisa dipahami dan selanjutnya tinggal kita kasihkan tempatnya saja teman-teman ya disini saya gunakan tutup apa ini gak tau ini tutup apa ya tutup ini kita buat skemanya seperti ini teman-teman ya oke teman-teman dan seperti ini ini udah kita potong-potong seperti ini ini kita lubangin teman-teman ya dan untuk lubang atas ini kita gunakan sebagai jalur inputnya dari sebuah dayanya nanti ya sumber dayanya ya teman-teman ya disini saya gunakan konektor ini punya baterai 9V nah bagian atasnya baterai 9V seperti ini kita ambil saja seperti ini yang sudah rusak kalau beli pun ada ini harganya mungkin Rp1.500 sekarang nanti kita tinggal tempelkan aja pada bagian atas ini teman-teman nah seperti ini jadi nanti kita bisa gunakan input supplynya dari baterai 9V maupun adapter 12V ataupun charge akimotor akimotor 12V ya teman-teman ya kita pasang seperti ini dan lubang pada sini bagian sini kita gunakan sebagai jalur input outputnya ke HP teman-teman ya kita masukkan disini seperti ini dan untuk skemanya ini kita masukkan kita ring ke saja ke dalam sini lalu kita akan tutup pakai ini teman-teman ya kita tutup seperti ini jangan lupa teman-teman untuk inputnya itu dari sini dari kapasitor yang besar ini ya ini inputnya ini kita sambung ke sini ya ini yang positifnya itu yang besar kita sambung seperti ini dan ini yang negatif kita sambung di yang kecil ini ini kecil kita sambung seperti ini dan keluarnya disini teman-teman ya oke sekarang kita pasang aja ke dalam sini teman-teman ya oke teman-teman dan untuk hasil akhirnya itu seperti ini teman-teman ya ini sudah saya ringkas biar bisa masuk ke dalam sini tapi skemanya tetap sama dan jelas seperti awal video tadi teman-teman ya nah seperti ini sekarang ini tinggal kita tutup aja pakai ini teman-teman ya kita tutup aja disini kita tutup seperti ini ini kita kasih lem dulu teman-teman ya oke teman-teman ini sudah jadi sebuah modul ya jadi ini fungsinya modul ini untuk step down teman-teman ya jadi ini ini bagian input input ini bisa kita kasih baterai 9V ini langsung PNP plung and ply ya teman-teman ya nah seperti ini ini kalau nyala lampu indikatornya ini nyala berarti ini tegangan outputnya ini sudah ada teman-teman ya atau sudah berfungsi tinggal kita colokan aja ke handphone kita coba disini teman-teman ya nah kita coba dulu teman-teman nah ini inputnya posisi mati ya oh nyala ini oke sekarang ini kita coba dulu langsung kita tes kita pakai kabel USB mini ini nah ini tinggal kita tancapkan aja disini teman-teman seperti ini dan baterainya ini ini kan ini bisa dibeli dimanapun ya teman-teman di toko-toko kelontong pun ada ini baterai seperti ini ya karena ini fungsinya untuk darurat aja jadi teman-teman kalau misalkan mati listrik powerbanknya itu gak ada dayanya teman-teman bisa buatkan seperti ini dan ini bisa dibeli di toko-toko ya ini kita pasang dulu seperti ini nah ini teman-teman ya ini menyala mengecas dan ini indikatornya ini menyala teman-teman oke seperti ini untuk hasil akhirnya ya ini saya cabut dulu nah perhatikan disini di ini ini indikatornya yang warna led merah ini pasti akan menyala kalau ini kita kasih charge ya coba disini nah ini dia ini ada tanda petir ini artinya mengisi indikatornya ini untuk tanda pengisian juga dan hasilnya itu seperti ini teman-teman dan ini kalau teman-teman gak ada baterai seperti ini bisa teman-teman kasih inputnya dari akim motor ya teman-teman ya jadi ini teman-teman bisa tempelkan aja di motor jadi ini untuk inputnya itu maksimal 12V ya teman-teman ya jangan lebih dari itu karena disini kita hanya menggunakan kapasitar yang ukurannya itu kecil ya jadi jangan lebih dari 12V untuk input supply-nya teman-teman ya nah seperti ini dan ini berhasil mantep banget silahkan dicoba aja di rumah karena ini sangat bermanfaat sekali kalau keadaan darurat teman-teman ya oke teman-teman jadi seperti ini cara membuat modul powerbank sendiri dan ini fungsinya untuk step down aja jadi kalau teman-teman gunakan baterai 3,7V maka ini tidak bisa teman-teman karena 3,7V itu harus di step up karena kalau gak di step up tidak keluar 5V nah disini fungsi daripada modul ini untuk step down teman-teman ya step down dari tegangan di atas 5V oke jadi seperti ini tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe komen like dan share supaya teman-teman selalu terupdate ide kreatif dari channel ini terima kasih teman-teman sudah menonton dan sampai jumpa